Jelang satu hari Lebaran 1444 Hijriah, arus lalu lintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera sudah terpantau lengang. Kendaraan yang melintas masih didominasi nomor polisi Pulau Jawa. Situasi arus lalu lintas di Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, Jambi, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat pagi. Kepadatan sudah tidak terlihat lagi di ruas jalan tersebut. Terpantau kendaraan yang melintas di lokasi didominasi dari kendaraan roda 2 atau kendaraan warga setempat yang beraktifitas sehari-hari jelang satu hari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Sedangkan arus lalu lintas sebaliknya dari Palembang menuju Jambi terpantau juga sepi dibandingkan pada satu hari sebelumnya. Kendaraan roda 4 yang melintas didominasi dari nomor kepolisian Pulau Jawa seperti Jakarta. Salah seorang pemudik mengatakan untuk kondisi lalu lintas di Lintas Timur Sumatera tidak terjadi lagi kemacetan. Lalu lintas berjalan lancar dan tidak ada kepadatan kendaraan. Sudah berapa hari ya? Dua hari ini. Dua hari? Lancar. Lancar, alhamdulillah sudah lancar Pak ya? Lancar ya. Untuk belenggang? Belenggang. Lancar ini. Sudah lancar tadi Pak ya? Meski sudah terjadi penurunan volume kendaraan pemudik yang melintas, namun pihak kepolisian daerah setempat memprediksi aktivitas lalu lintas pemudik masih akan terus terjadi hingga malam lebaran nantinya. Para pengendara terus diingatkan agar dapat beristirahat di posko yang telah disiagakan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.